Insiden kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Lumajang Jember, Desa Sukosari, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, sore. Empat kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut, diantaranya truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi L8982 UI, truk Kold Diesel N8093 UI bermuatan pakan ternak, truk Kold Diesel N9656Y bermuatan tebu, dan bas Maju Berlian AG7792 WS. Kanit Laka Satlantas Polres Lumajang, Ibra Yoyo Widarto menjelaskan, peristiwa bermula ketika bas Maju Berlian melaju dari arah timur menuju barat. Bas tersebut dikendarai oleh M. Sultan warga Lumajang dari Jember menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian perkara, dari arah barat menuju timur, datang sebuah truk bermuatan pakan ternak yang dikendarai oleh M. Yusuf hendak mendahului truk bermuatan tebu yang dikendari oleh Sanan. Truk pakan ternak tersebut diketahui melaju cukup kencang saat hendak mendahului di jalur tikungan. Lantaran diduga tidak memperhatikan adanya kendaraan bas di arah berlawanan, tabrakan pun terjadi hingga membuat truk oleng arah kiri. Laju truk pakan ternak kemudian membentur kembali kendaraan truk bermuatan tebu hingga keduanya sama-sama terperosok di tepian jalan. Akibat peristiwa tersebut, M. Yusuf, sang pengemudi truk pakan ternak mengalami luka berat di sekujur badan hingga kakinya. Polisi menyebut dan dinyatakan meninggal dunia saat dievakuasi menuju rumah sakit Jatiroto. Sementara, korban luka terdiri dari supir bas dan dua orang penumpang bas. Masing-masing korban mengalami luka di bagian kepala dan kini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terakhir, Yoyo mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta penyebab utama kecelakaan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!